Assalamualaikum teman-teman apa kabarnya semua Semoga dalam keadaan sehat selalu Nah yee gajian ya dan waktunya budgeting Teman-teman tim apa nih gajian di akhir bulan atau awal bulan Nah kalau aku sih gajiannya di akhir bulan Nah ini alat tempur kalau aku mau budgeting Jadi ada beberapa yang ada di atas meja udah aku siapkan Budgeting kali ini aku menggunakan financial planner book dari dompet pintar Aku suka banget sama planner book ini Karena di dalamnya udah lengkap dengan tulisan Sudah ada garisnya juga Jadi tinggal kita isi aja sesuai dengan kategori-kategori yang sudah ada tersedia Nah disini aku tulis nama aku dulu Dan di lembaran selanjutnya Teman-teman bisa tulis apa aja Tempel foto mungkin Atau tulis kata-kata penyemangat Biar kita lebih konsisten untuk mengatur keuangan Nah disini juga ada kunci sukses finansial Nah kata-kata ini bisa banget kita jadikan kunci sukses finansial kita Jadi kita bisa lebih semangat gitu dalam mengatur keuangan kita Terus jangan lupa tetapkan tujuan finansial apa Nah disini juga ada arti kekayaan Kalau menurut aku kekayaan itu adalah bukan seberapa besar nilai yang kita terima Tapi seberapa besar kita menghargai nilai yang kita capai Karena dengan menghargai nilai yang kita dapat Itu gak jauh dari kata syukur ya Apa yang kita dapatkan hari ini Kita syukuri dan hargai dengan kepuasan Bukan merasa cepat puas Tapi dengan kita menghargai Mensyukuri apa yang kita dapat Esok hari akan terasa lebih mudah Untuk dapatkan nilai yang lebih dari hari ini Aku percaya banget dengan kata syukur itu ya teman-teman Karena semakin kita bersyukur Semakin ada aja jalan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan Aku kalau bekerja itu gak mau pasang target tinggi-tinggi Karena dengan itu bikin kita jadi malas Buat mencapai sesuatu yang kita inginkan Jadi sebisa kita aja Dan nanti kita bisa evaluasi Sampai dimana pencapaian kita Di halaman ini juga ada financial concern Jadi hal-hal penting yang ingin kita capai di masa depan Nah disini aku tulis beberapa keinginan Yang pengen aku capai di tahun-tahun berikutnya Aku pengen punya rumah impian Berikan asuransi yang cukup buat anak-anak Terus pengen punya rumah kos Terus pengen naik haji sekeluarga Terus memberangkatkan mamaku ke Tanah Suci lagi Terus disini aku mengkelompokkan capaian finansial Berdasarkan target waktu Disini ada target jangka pendek Target jangka tengah Sama target jangka panjang Tuliskan apa saja yang teman-teman pengen capai Tidak apa-apa Biar jadi pengingat dan jadi penyemangat gitu Untuk terus bekerja dan berusaha Dan tidak lupa dibaringi dengan doa ya teman-teman Terus disini aku susun ulang target jangka pendek Biar lebih terinci lagi apa yang kita inginkan gitu Nah untuk aset aku belum punya aset yang banyak ya Tapi udah mencukupi ini aku ada emas Asuransi, youtube dan untuk tanggungan aku masih ada cicilan rumah Nah disini untuk kategori pengeluaran Aku bagi seperti yang aku jelaskan sebelumnya ya Nah kalau aku bagi kategori pengeluaran Jadi misalkan 50% itu biaya hidup Terus 30% biaya lain-lain Itu udah termasuk tabungan jangka pendek Dan 20% itu tabungan tetap Oke teman-teman sebelum kita masuk ke budgeting Ini aku mau evaluasi pengeluaran dulu nih Gimana pengeluaran aku di bulan November Apakah over budget atau masih ada sisa Aku udah pindahkan ya disini untuk pemasukan Terus ada pengeluaran Nah disini ada kayak biaya hidup Tabungan, sakat infak, hiburan Pokoknya semua udah aku kategorikan-kategorikan gitu Dan sekarang ayo kita lihat gimana nih pengeluarannya Oh ya ini aku jarang banget catat pengeluaran harian Karena selalu lupa aja gitu buat catat Next di bulan depan aku insya Allah bakalan catat Nah ini sekarang aku mau evaluasi dulu Kita langsung ke biaya hidup ya Kita mulai dari belanja mingguan Nah untuk belanja mingguan Kira-kira aku over budget apa enggak Nah disini ternyata masih ada sisa Dan ini masih ada sisa Rp22.000 Jadi aku udah pake Rp978.000 Alhamdulillah enggak over budget Walaupun sisanya enggak terlalu banyak ya teman-teman Tapi ini udah lumayan Untuk belanja bulanan itu kepake semua Dan keperluan anak-anak masih ada sisa ya teman-teman Aku pake Rp850.000 Dan sisanya Rp150.000 Untuk beras itu aku pake Rp146.000 Masih ada sisa Rp4.000 Untuk beras aku kasih jatah Rp150.000 Dan untuk bulan ini itu aku beli 2 karung 5 kg-5 kg Jadi totalnya 10 kg Untuk BBM karena aku jarang banget keluar rumah Ini aku target Rp200.000 Tapi kepakenya Rp100.000 aja Dalam sebulan ini aku bisa hitung Aku berapa kali keluar rumah Enggak sampai 5 kali mungkin ya teman-teman Untuk amanan itu udah terpakai semua Jadi Rp0.000 Kalau bulan lalu keamanan itu gak kepake Mungkin suamiku udah bayar kali ya Nah untuk uang gas dan galon Itu tersisa Rp29.000 Jadi aku pake Rp121.000 Ini uangnya kecil-kecil semua ya teman-teman Jadi ya nanti aku bakalan pisah-pisahin gitu Dimana mau masuk ke pos mana Jadi biar lebih rapi aja Nah untuk jalan-jalan atau hiburan Itu sisa Rp35.000 Aku pake Rp665.000 Untuk bulan lalu kan aku pergi liburan ya teman-teman Jadi aku ambil sebagian dari situ Karena ada jatahnya juga buat liburan Tapi gak cukup Nah PDAM itu terpakai semua Rp150.000 Dan total sisa itu ada Rp340.000 Alhamdulillah Dan sekarang aku mau pisah-pisahin uang-uang kecil Biar lebih rapi Terus kepala-kepalanya aku sama-samain gitu Nanti uang Rp50.000 aku masukkan ke sisa belanja Sorry sisa uang bulanan Dan uang Rp10.000-Rp5.000 itu aku mau tabung Di celengan gitu ya Nah udah rapi semuanya Oke kita mulai dulu dari uang Rp50.000 Biasanya untuk uang-uang Rp50.000 Aku taruh di sisa uang bulanan Nah ini uang Rp20.000 itu gak jalan ya teman-teman Belum aku isi-isi Seharusnya kalau habis belanja Aku ada kembalian Rp20.000 Itu bisa aku sisihkan Cuman terkadang lupa ya teman-teman Tapi itu bukan hal yang wajib ya Yang harus aku isi Jadi ya buat fun-fun aja Biar ada isinya gitu Nah yang penting itu adalah Sisa uang belanan Ini harus aku taruh sih Biar lebih apa ya Biar ada uang darurat aja Jadi disimpan disini Nah untuk November itu aku Sisihkan Rp250.000 Dan masuk ke botol ini Ke toples ini maksudnya Nah menurut aku Kalau tabungan-tabungan seperti ini Yang cash itu aku anggap Sebagai fun aja ya teman-teman Jadi kalau misalkan Bulanan itu gak ada sisa Yang gak apa-apa Tapi kalau ada Alhamdulillah Yang paling penting aku Udah sisihkan untuk tabungan tetap Oke teman-teman Ini aku juga dapat Celengan dari dompet pintar Nah uang-uang kecil ini Aku mau masukkan ke sini aja Jadi ini ada Celengan target Rp1.000.000 Dan semoga bisa terkumpul Nah tinggal aku coret aja Yang mana tadi aku isi Jadi aku tadi isi Rp10.000 Itu 5 lembar Jadi aku udah coret gitu 5 lembar Nah ini aku jadikan Rp20.000 aja Jadi Semuanya itu Rp20.000 Uang Rp5.000 Oke udah selesai Nah saatnya masuk Di part yang paling menyenangkan Yaitu nge-post-postin semua uang Untuk bulan Desember Nah sebelumnya Aku mau tulis dulu nih Pemasukan tetap Biasanya aku dapat transfer Dari suami itu Sebesar Rp8.000.000 Terus aku juga dapat Dari gaji Youtube Tapi gak perlu aku tulis nominalnya Intinya aku udah Bisa terima gaji tiap bulan Dari Youtube Terus untuk Masukan tak terduga Itu dari endorse Sama affiliate Nah untuk endorse itu Gak menetap ya Kecuali affiliate Itu aku bisa gajian Dalam sebulan itu Ada dua kali Jadi ada Pemasukan affiliate Itu di minggu kedua Dan minggu keempat Nah biasanya Kalau untuk keperluan aku sendiri Itu biasanya aku ambil Dari gaji affiliate ya Nah ini sekarang Untuk pengeluaran Berdasarkan kategori Nah disini ada Tabungan tetap Biasanya Aku isi Rp2.000.000 Terus untuk Sekat Rp200.000 Hiburan Rp980.000 Biasanya Rp1.000.000 Cuma karena ada Uang arisan nantinya Jadi ya aku bagi deh Disitu Terus ada Tabungan kurban Tabungan lebaran Tabungan sekolah Nah itu semua Sudah aku pos-posin ya Teman-teman Nanti aku bakalan tunjukin Oke sekarang kita lanjut Untuk biaya hidup Jadi untuk belanja mingguan Sama seperti sebelumnya Aku jatah Rp1.000.000 Belanja bulanan Rp800.000.000 Keperluan anak-anak Rp1.000.000 Beras BBM Keamanan Itu masih sama Sama sebelumnya ya Teman-teman Yang membedakan itu Ada tambahan arisan Jadi ada arisan kompleks Itu sebesar Rp120.000.000 Jadi ini tadi ya Yang aku potong Untuk hiburan Itu Rp980.000 Jadi Rp20.000.000 Ada di arisan Nah kalau udah seperti ini Sekarang uang-uangnya Kita pos-posin aja Di setiap kategori Yang udah kita catat Untuk dompetnya Ini aku pake dompet Dari dompet pintar Nah ini dia ya teman-teman Lucu banget Nah dengan menggunakan produk ini Kita itu juga udah berkontribusi Dalam menggerakkan UKM Indonesia Dan ikut membantu Pengerajin dompet lokal Untuk terus berkarya Dalamnya udah lengkap banget Sudah ada tempat buat ATM Untuk foto juga Dan disini juga ada Sekat-sekat Buat pos-posin uang-uang kita Biar gak kecampur gitu Dan di bagian belakang Masih ada sekat Buat taruh uang Terus ini Ternyata warna dompet pintar ini Sama dengan warna dompet aku Nah ini udah aku buat Kategori-kategori Biar aku taruh Di dalam sekat-sekat ini Jadi ketahuan nih Ini untuk apa Nah sekarang Kita mulai dari Belanja mingguan Untuk belanja mingguan Itu aku udah Pisah-pisahin ya Karena aku Jatahkan 1 juta Jadi tiap minggunya itu 250 ribu rupiah Ini aku pisah-pisahin Kayak gini Biar apa Biar aku bisa lihat Perminggunya itu Aku habis berapa sih Soalnya sebelumnya kan Gak aku pisah-pisah ya Jadi aku campur aja Dan aku gak tau Tiap minggu Itu pengeluaran aku berapa Nah sekarang Untuk belanja bulanan Itu jatahnya 800 ribu Udah aku masukkan ke sini Untuk keperluan anak Itu 1 juta rupiah Itu sudah termasuk Kayak mainan Cemilannya dia Pokoknya keperluan Anak-anak lah ya Pokoknya dalam semua budgeting Ini yang paling menyenangkan ya Kalau aku Jadi memasukkan uang Kedalam pos-posan Seperti ini tuh Bikin semangat gitu Untuk mengerjakan ini semua Nah ini yang bagusnya Untuk dompet pintar Ada tempat ATM-nya gitu ya Jadi ini cuman bawa Dompet ini aja Udah kebawa semua deh Ini aku order Di dompet pintar ya teman-teman Untuk linknya Nanti aku tulis di description box Bisa langsung order di sana Oke sekarang kita pos-posin Tabungan jangka pendek Ini ada tabungan kurban Ini udah terisi 600 ribu rupiah Sekarang mau tambah lagi 300 ribu Jadi totalnya 900 ribu rupiah Nah selanjutnya Ada tabungan lebaran Ini juga udah terisi 700 ribu rupiah Aku tambah lagi 300 Jadi totalnya sekarang itu 1 juta rupiah teman-teman Nah ada juga uang masuk sekolah malaika Ini sekarang udah 1 juta rupiah Ini mau aku tambah lagi 500 ribu rupiah Jadi totalnya sekarang 1 juta 500 ribu rupiah Insya Allah tahun depan malaika mau sekolah Jadi ini udah aku siapkan Tabungan untuk masuknya Dan sekarang untuk uang liburan Aku udah pake Bulan lalu liburan 500 ribu rupiah Ini aku tambahkan lagi 500 ribunya Dan ini ada sisa uangnya Untuk hiburan dan jalan-jalan gitu Aku taro di sekat belakang Ada juga uang 2 ribu Ini mau cariin tempat dulu Oke udah selesai Nah paling penting nih teman-teman Uang koin jangan dibuang Biasanya tuh suka simpan dimana-mana ya Nah ini aku kumpulin Dan sekarang udah mau penuh gitu Nanti aku mau tukarin ke Alfamart gitu ya Dan ini dia Tambungan-tabungan case aku 20 ribunya Nanti insya Allah Aku bakalan konsisten isi Oh ya untuk book planernya Bisa order juga Nanti linknya aku tulis di description box Di bagian belakangnya ini Bisa juga buat meal plan ya teman-teman Jadi disini sudah ada kotak-kotak gitu Sekian dulu video budgeting aku Nanti kita ketemu di belanja bulanan lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Bye